Kayaknya kita udah nonton reaction video ini udah berkali-kali deh Kenapa saya terus mengklik men Oke guys, kembali lagi dan share fun day channel Airpans 1440 Dan hari ini saya bakal coba ngebuat video lagi temen-temen Dan hari ini saya coba ngebuat video Seperti biasa, saya kelihatan video Nah jadi hari ini saya bakal coba mereaksi Sebuah yang mungkin lebih elit lah ya Hari ini saya bakal coba mereaksiin video-video yang ada di Jepang Entah street foodnya, entah jalan-jalannya, entah orang-orangnya, apapun ya Budayanya bebas Hari ini saya bakal mereaksiin segala hal tentang yang ada di Jepang cuy Oke, tanpa basa basa, mending kita langsung ke videonya Boleh kali ya, liat burger ini ya boleh kali Mor Boleh kali Mor Kita liat burger ini ya lu men Ini lama-lama malah nontonin perindapan lagi deh Lus terbang, lus terbang burgernya ya Malah nontonin perindapan men Nah itu retang ya Lus mantap, itu akan nampang ya Kayak kurba-kurba Tanying Lihatannya sih lumayan enak sih Baru kayaknya kelihatan enak gitu loh ya Kayak tidak menit bahan-bahan gitu loh Guys, kenapa kita mau liatin ini ya Kita bakal coba liatin Street food Jepang Kita liat yang Jepang dulu kali ya Lepar aku asli Aku belum makan ini men Wah, tuh liat ini aja guys Tau res Jepang Knaif Skill Nah, kita liat ke naif skill lain lu guys Ngapas Satpam Anjing Satisfying ya Kita liat satisfying men Ya hari ini konten Terus terasai aja Terus terasai aja Mau ngapain ya Bebas anjing Kita bergabut ria di Youtube aja cuy Wait, 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 wait Bang, awas bang Jarinya bang Oh, udah pro bang ya Udah santuy Udah santuy Sinim-sinim soalnya men Botong, botong Wih Kenapa tanganku keram Udah ngga ada satu jarinya deh Wih Anjing, keren sih Kayaknya kita bakal Nontonin Satisfying aja deh men Don't know what Soor, kita cari-cari video dulu ya A few moments later Kayaknya kita udah nonton Reaction video ini udah berkali-kali deh Kenapa saya terus mengklik men Otomatis guys Otomatis ya Segernya Beningnya guys Ininya nih Apa namanya Sebelum kaya guys Seger gitu Kocok terus men Kocok terus Betul Panjangnya lagi ya Ini guys Adukannya Adukannya Joroknya Bentuknya bang Langsung Eh Oh ini Ikan cupangnya Jepang guys Ikan cupangnya Kurus-kurus ya Kalau di Jepang ya Kebaikan jalan men Jadi kurus Kayaknya ya Ini apain Itu Anjir Anjir Kayak zigot Anjing Bentuknya asli dah Uh Dijadikan ini Cuy Apa kaya ot-ot gitu ya Anjing Gak berang Men Jurnya men Ini juga nih Keren banget nih Asli Asli Anjir Anjir Eh Jangan jepang Guys Tolong Corona Tolong Maksudnya Jepang itu kaya gini Gilo Bersih Baru Yang aku bingung tuh Lantainya itu Kayak gak ada Retak-retaknya men Kayak Betul-betul bersih Paling tuh Tehel Semen Kenapa Tidak pernah kotor Gitu loh Aspal Gitu loh Padahal Tapi tuh bersih dan rapi ya Arroh Maksudnya ini Maksudnya kok bisa Gilo Sebersih ini tuh Kok bisa men Men Itu aku tuh bingung Gitu loh Kayak bersih Rapi Padahal itu gak ada Tempat sampah Dimana-mana itu Gak ada tempat sampah Men Tapi kok bisa bersih Gilo Taruh sampahnya dimana Di Indonesia itu Banyak tempat sampah Tapi Tetap kotor Gitu loh Why Gitu loh Why Kenapa men Gak ngerti ya Terlalu magic Gitu loh Ini juga ngapain Kesini nih Anjing ini keren banget Sumpah dah Ini nih Sweet Zealand Anjir Anjir Asli Kayak di film-film Kalo misalkan Lewat Gunung-gunungnya ini ya Kayak film apa Gitu loh Tuh anjir Keren banget guys Shit man Rapi Bersih Terus masih banyak Hijau-hijaunya ya Pegunungan Pegunungan Anjir Ini kalo sore-sore Ngopi Sambil ngudut Maksudnya Sholat Maksudnya sambil sholat Itu pasti mantep guys Jangan lupakan sholat ya Tapi kalo misalkan jalan Sendirian Di hutan-hutan Kayak gini Agak serem juga ya Gak seru Kalo sendirian Kayaknya gak seru sih Kalo rame-rame Masih oke lah ya Karena hutannya Agak lebat banget Anjing Agak serem Gitu loh Sebenernya di Kalimantan Juga ada Kayak gini ya Cuman Bedanya Gak serapi Yang ada disini Ini kan Di bagian Kiri-kanan Apa sih namanya Aspalnya rapi Rata doang ya Cuman gunung-gunungnya Sama hutan-hutan Ini sama sih Banyak sih Di Kalimantan Yang kemarin aku Ke Tamiang Kayak gini guys Cuman Bedanya kiri-kanannya Rumputnya gak datar gitu ya Langsung hutan lebat Betul-betul gak ada orang ya Gak di jamaah manusia Kayaknya Ada babang turing ya Ini asli Kalo tinggal tempat Kayak gitu Biar Ngesep sempurna Sepuluh paksari men Tetap udara segar Didapet ya Eh Luar biasa Luar biasa Asli anj** Keren banget Ini sumpah Keren banget cuy Gak tau ini pagi Apa sore gitu loh Kayak Kayak wallpaper windows Anjing Maksudnya kalo misalkan Tinggal di tempat kayak gini Itu sebenernya enak cuy Tinggal tempat kayak gini Tapi Untuk belanja itu Ada Terus Untuk internet Ada Dan Ada roko men Yang penting gitu aja ya Kalo roko ada Terus internet kenceng Terus tempat belanja deket Tinggal di tempat kayak gini Enak Perasaan Enak cuy Terus masih banyak orang juga ya Lumayan banyak orang nih Kalian nih Banyak kendaraan Baik mobil Tapi hijau men Luar biasa Kalo aku tinggal tempat kayak gini Tidur aku di pasir Eh di pasir Di rumput setiap hari men Gatel gatal Bodoh amat ya Dimani nih Sibuya station Anjir Pernah aku baru kesini Yang ada Anjingnya Yang ada Hachiko nya cuy Oh my god Dede 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 gemes Angin boko per men Wah ini lay corona Oh iya lay corona nih cuy Tahun 2020 ya Nah terus di jepang tuh Kalo Besetel aneh-aneh tuh Ini loh Biasa aja gitu loh Karena emang setelannya Disana tuh Kayak gitu cuy Jadi gak terlalu aneh Diliat orang ya Apalagi di bagian Sibuya nya Harajuku Wess Ini starbuknya pernah kesana men Hampir kesana ya Nggak jadi Tapi rame betul Ini asli rame banget cuy Disini ya Mau pagi Siang Sore Malam Kiamat Tetap rame Orang nyebrang men Parah Kameramennya pintar banget Pintar Pintar banget Ambil shoot Anjing Baru semenit Dede Wah ini aku curiga Adit sih Adit yang kamerain ya Sang Anjing Oh yang alasan Alasan Shoot ke atas Alasan Itu shootnya ke atas Tapi matanya kepaha Saya tau ya Di rantai Kameramen dia nih men Nah tapi aku pas Kemaren di Sibuya Itu gak nyampe sini cuy Gak lurus kesana ya Kekiri aku cuy Jalannya lebih bersih Daripada kamarku Iya gila Aku tuh bingung gila Jepang ini kayak bersih banget Jalannya kok bisa men Sama studio aku Masih bersih jalanan Di Jepang ya Misalnya kalau kalian Cari tempat sampai Itu ada gak sih Gak ada kan Tapi itu bisa bersih Aneh gitu loh Sumpah Aku kalau Jalan terus tempat Dibandingin di Jakarta Aku pasti hapalan Di Jepang loh Asli Kok bisa gitu ya Mungkin karena sistem Ininya tuh gampang gitu loh Untuk diingat Sistem jalannya di Jepang Itu gampang gitu Kalau misalkan Di Jakarta itu kan Kayak lika-liko Masuk gang ini Gang ini Jalan ini Jembatan ini Baru kayak sama Semua gitu loh Kalau di Jepang tuh Kayak mudah di hapal Men Aku kayaknya lebih Banyakan hapal Jalan di Jepang Sama tempat-tempatnya Dibanding Di Jakarta ya Nah ngerti ya men Nah ini yang hujan-hujan guys Anjing ini 4K Emang internetku Kayak adit Udah nenggeleng men Udah nenggeleng ya Nah terus di Jepang itu Kalau misalkan malam Apalagi hujan-hujan kayak gini nih Itu kalau foto Pasti bagus men Soalnya kalian liat nih Jalannya Basah-basahnya Terus Warna lightingnya Sama suasananya itu Kayak Cyberpunk bet gitu loh Warna-warnanya ya Ini warna oren Ini warna putih Ini warna merah Gitu loh Cocok banget untuk foto Misalkan nih aku pilih sebarangnya ya Aku klik aja nih Ini Keren men Saya klik terserah aja Keren Nah blen Kalau misalkan ada saya Di tengah-tengah ya Pasti mantap sekali men Hasil fotonya ya Kayaknya kalau misalkan Ke Jepang lagi Kalau hujan Kayaknya harus keluar deh Harus keluar Cari gang-gang kayak gini Terus foto Anjing asli Keren banget cuy Nih kayak gini nih Pas disini nih Ininya merah Ininya kuning Kayak penwarna Kayak saya berpangbet gitu loh Luar biasa ya Cukri keren banget cuy Bang Harus sih kalian Kalau belum pernah ke Jepang Harus ke Jepang guys Kayak kaget gitu loh Kalau kalian pertama kali ke Jepang Kayak kaget gitu loh Soalnya ini loh Kalau kalian pertama kali Jepang Itu kalian pasti kaget Karena Karena ternyata Nggak ada subtitle Kaget Nggak ada subtitle men Guys Pastinya Kaget dengan budayanya Dengan kebersihannya Dengan tatal Takotanya Itu loh Luar biasa men Ini anjing banget Asli dah Pinggir jalan doang Gitu Kalau Jepang tuh Kalian kayaknya Nggak harus kemana-mana Cuma jalan di pinggir jalan Ke pasar-pasar Tempat perbelanjaan Tempat Jangan Tempat kayak gini aja Itu udah senang Gitu loh Nggak harus ngapa-ngapain cuy Jalan kaki aja Gitu Happy man Happy pasti ya Ini asli Keren banget Anjing buat foto Sumpah Ini gila sih Ini kalau buat foto Kenapa Kemarin tidak hujan Men Nggak ada hujan Ini asli nih Warnanya nih Bagus banget nih Kalian lihat Orang merah Biru Ungu Kuning Hijau Baru banner-bannernya Ini aja udah Kayaknya udah agak-agak Mau tutup ya Apalagi kalau misalkan Nyala semua nih Banyak gila keren banget cuy Sumpah Kapan Corona kelar ini ya Wais Kita kembali ke street footengal ya Baru banyak itu Kalau misalkan nih Kalian lihat di youtube-youtube tuh Banyak yang bilang Kalau ke jepang tuh Awas Takut orang-orangnya Yang nggak bisa bahasa inggris Lain lah segala macem Memang Banyak yang nggak bisa bahasa inggris Tapi biarpun orang-orang tua Yang nggak bisa bahasa inggris Itu mereka Mencoba Selalu mencoba Untuk menolong Dan mencoba untuk mengerti Gitu loh Jadi Kalau kalian yang Mau ke jepang Takut nggak bisa bahasa jepang Santai cuy Karena ada google maps Ada Terus orang-orangnya itu Biarpun nggak ngerti Masih mencoba untuk Ngasih tau gitu loh Kalian tinggal bahasa batin Juga bisa men Bahasa gugugaga Gugugaga pasti ngerti juga mereka ya Tinggal kasih lihat gambar di hp Gitu pasti Bakal ngasih tau lah Masih ramah lah Orang-orang jepang ini Kayak mirip-mirip orang Indonesia cuy Ramah-ramahnya ya Oh ini korean food Anjing bang Duh apalah sama guys Tuh ada bedanya ya Nah terus di jepang Nah biasanya makanan manisan kayak gini nih Manisan-manisan kayak gini tuh Enak gitu loh Nggak ngerti juga ya Kalau orang jepang tuh Makanan kayak asin-asinnya Atau gurih-gurihnya tuh Emang agak kurang cuy Nggak kayak Indonesia ya Cuman kalau makanan manisan itu Enak semua gitu loh Nggak ngerti cuy Biar mau yang paling murah Paling pinggir jalan Ini tuh cuman roti-roti Ini serapi tuh gitu loh Luar biasa Luar biasa Jomplang Jomplang Ini warna ini anjing Beda planet langsung Tapi biar gini-gini guys Makanan India itu Kenapa ya kayak Keliatan itu enak banget gitu loh Nggak ngerti anjing Mungkin karena agak-agak mirip Sama Indonesia kali ya Cara masaknya Cara ngolahnya Cara Ya kebar-barannya beda sih Kalau Kalau di India itu harus cepat gitu loh Kenapa ya Kayak buru-buru banget anjing Tapi tuh ingredientnya tuh kayaknya enak loh Kayak ada Telur Kayak nugget Gini-gini loh Wah curiga abang ini Kerja sampingan ini men Kayaknya kerja utama ini jadi DJ ya Cepat banget tangan nyanyi Bikin beat ya Boiz-boiz-boiz Kocok terus bang Betul Boiz Boiz Harus begitu men Waksudnya dia itu cepat betul gitu loh Kayak petak-tak-tak Yang diambil Tidak tuh bukan nugget men Tangan awang-awangnya maju merah ya Mendidih Diam dek Boiz-boiz Boiz 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 Gila santai dong Boiz-boiz Gerakan dia itu loh bang Boiz Selesai Boiz-boiz Jurs Tornado Boiz 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 Kayak bakal berasa banget gitu loh di mulut ya. Laper aku jadi dek. Tuh anjir keliatannya enak banget cuy asli. Sumpah kalau dikasih makanan kayak gini. Di depanku masih kumakan men. Karena keliatannya kayak enak banget gitu loh. Kayak banyak rasanya ya. Mantem gak bang? Sampai dapet berkata-kata bangku ya. Wess begini ya Imin. Segini untuk episode kali ini. Thank you banget yang kena nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada rekomendasi untuk saya reaksiin komen di bawah. Mungkin apalagi yang bisa saya reaksiin. Tapi mungkin untuk episode kali ini segini aja untuk episode kali ini. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya. I, 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 I'm. Hihihi. selamat menikmati